Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan mendukung dan siap memperjuangkan aspirasi warga hingga tingkat nasional. Sementara Cawagup Jawa Barat Dedy Mulyadi melakukan kunjungan di kawasan Sariwatas, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, dan menyapa warga sekitar. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan dari warga Kelurahan Kencana, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil yang datang bersama sang istri disambut meriah oleh warga Ranca Eke, Kencana, Kabupaten Bandung. Selain mendeklarasikan dukungan untuk pasangan rindu, warga Kelurahan Ranca Eke juga menyampaikan aspirasi keinginan pemekaran wilayahnya menjadi Kabupaten Bandung Timur. Alam selamat. Terima kasih. Semoga... Jawa Barat itu 47 juta, daerahnya cuma 27. Jawa Timur penduduknya 40 juta, daerahnya 38. Jadi harusnya minimal Jawa Barat jumlah daerahnya sebanyak Jawa Timur, 38. Nah ini menandakan bahwa proporsi di Kabupaten Bandung pun tidak proporsional, sehingga pelayanan publik menjadi jauh kan begitu ya, sehingga banyak masalah-masalah tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Nah inilah perjuangan kami. Karena tidak diminta oleh teman-teman Bandung Timur pun saya akan memperjuangkan politik pemekaran. Apalagi ada aspirasi. Tentulah ini menjadi penguatan, karena itu kita akan berjuang sama-sama ke pemerintah pusat pada saat saya terpilih sebagai kutat. Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan kunjungan di kawasan Sariwatas Kecamatan Kiara, Condong, Kota Bandung. Dalam perjalanannya, Demul menyapa warga sekitar dan mengajak berselfie bersama. Demul juga berkunjung ke salah satu rumah warga yang menyandang disabilitas. Kunjungan ini menjadi modal calon nomor urut empat tersebut untuk menjadi bahan debat publik putaran ketiga pada Jumat esok yang bertemakan pelayanan publik dan salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan disabilitas. Hari ini saya menemukan keluarga unik ya, kedua anaknya secara kebetulan ya, tidak seperti kita. Tapi dia orang anak-anak hebat, bicaranya sangat lancar dan paling utama ketemu saya, bilangnya Pak Gubernur, Pak Gubernur saya bilang ketemunya di mana orang yang saya belum jadi. Udah pernah maaf buka bareng katanya di gedung sate. Iya, tapi nggak apa-apa, itu doa namanya. Dan ibunya paling utama adalah ibu yang hebat. Jadi menghidupi kedua anaknya, tidak menyerah, berjualan risolas kepasan. Pemilu itu kan kita jalanin proses dengan baik. Kalau saya selama ini kan tidak mengalami menjalani kempen-kempen kayak orang lain. Saya lebih cenderung menyelesaikan persoalan-persoalan sosial masyarakat.